Saya mau tanya, kira-kira mbak kerjaannya apa mbak? Di Miksu pak, di Miksu pak Sebagai apanya mbak? Sebagai karyawan aja kita mbak Kerjanya apa om? Petani, petani, petani Betul, waduh boleh liat motornya gak om? Oh ya boleh, boleh, boleh Ini motor apa om? Ninja Ini Ducati Panigale Waduh Ducati Panigale, tadi om kerjanya apa? Sebagai petani sih, luar biasa aja Gilong Dragon Petani Kangkung Petani Kangkung Petani Kangkung Petani Kangkung Oke guys, sebelum disini saya lagi ada di Senayan City Akhirnya kita kembali lagi di Jakarta tentunya Nah seperti biasa kita bakal ngeliat motor-motor yang luar biasa eksotik guys Mulai dari disebelah kalian ini ada CBR 1000 nih Liat nih Waduh, keren banget ya kawan-kawan ya Waduh, keren banget motornya Luar biasa, cekil-cekonde mantap dragon Nah itu kalau bawa ke rumah saya itu Nanti dibilangnya CBR 150R modip ya gitu Halo mam Nah kita ketemu bang Randi ya kan Cekil-cekonde mantap dragon Gimana sehat? Ya ini loh kamera loh Abis dari Jepang Kerja, kerja, kerja Nah kita bakal liat motor-motor apa aja sih Kalau ada di Senayan City tuh Kita liat guys Boleh biasa ya kan Kalau di Senayan City tuh Kita udah biasa melihat motor seperti Jet X10R yang terbaru ini cuy Ya kan Ini motor baru tapi udah ada loh Ya kan Luar biasa Dan bahkan lebih lucunya lagi Ada Jet X6R 2024 Tapi di 2023 udah ada guys Contohnya nanti kita liat di belakang ya Ini guys Bayangin motor 2024 Tapi di 2023 udah ada loh Waduh, ajik gila cekonde dragon Ini kita ketemu secara langsung waktu itu di Jakarta cuy Ngeliat secara langsung motornya Perang Liat gak cekonde dragon ya kan Wah liat guys, Ducati guys Wah ganteng banget ya motornya ya Kira-kira pertanyaan kita hanya sama satu Kerja apa orang bisa beli motor ini Nah gitu ya kan Kalau saya selalu ngeliat motor-motor mahal gitu kan Mikirnya kerja apa orang ini ya Kerjanya apa Itu pertanyaan saya Contohnya H2 nih guys ya Ini motor harganya luar biasa guys Kebeli apartemen Kalau dibandingin sama Emon tuh rumah KPR sama apartemen guys Gitu Kalau misalkan ngeliat H2 itu sama Hati saya berkata kayak Kerja apa orang ini Beli motor kayak gini loh Kerjanya apa orang ini Beli motor kayak gini loh Nah itu pertanyaan saya Luar biasa ya Kadang-kadang mikir gitu loh Kok orang tuh bisa beli motor hampir 1 miliar tuh Kerjanya apa gitu loh kerjanya Nah ini ada R1 lama guys Jadul Waduh liat kayak Ada R15 cuy ya kan Ini R15 merendah ini guys Namanya guys Nah ini kalau saya nggak Saya Kalau salah-salah maaf ya Ini dulu pernah ada di Apa Iklannya Presiden yang lompat Pake motor ini Kalau nggak salah ya Setahu gue pajar Terus apa lagi ya Ada CBR 600 cuy Gila motor super rare ya kan Aji gila Aji kuni mantap Drago Ini motor unitnya sangat terbatas guys Bayangin di Indonesia Kalau lu punya CBR 600 Itu bisa keitung Aji gila Aji konde Nah kita ke belakang guys Ini ada motor-motor super exotic ya Gila Ter Drago deh Pertanyaan cuma satu Kira-kira orang-orang ini kerja apa Gila 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 Kerjanya apa Pertanyaan saya itu loh Luar biasa Ducati Cuy Harganya berapa Udah hampir miliaran bro Gila Gimana mbak Udah ngetes suaranya aman ya Aman ya kan Luar biasa guys Jadi Kadang-kadang jadi kepikiran ya Kira-kira kerja apa Punya motor kayak gini Lu kepikiran nggak Kerjanya apa Jaga lilin Kok jaga lilin sih A** Yol Si Oh iya 848 ya Ini ada 848 cuy Ini jarang banget di Indonesia Wah gila Nah ini H2 nih Ayo Masuk Waduh Kepikiran mana mas Apikan ke belakang Apikan ke belakang ya Jadi tutorial mundurin H2 Terus kayak gini cuy Tuh lan Waduh Susah kan Susah pak Susah pak Bayangin Cuma kok kita heran ya Kadang-kadang motor-motor mahal kayak gini Kok nggak ada standar duanya gitu Oke kawan-kawan Di belakang saya ini ada youtuber terkenal juga Salah satu artis di Sensi ya Jadi adalah Suhu Jadi pelopornya Jadi gimana om Kalau di Sensi itu Gimana cara masuk Sensi om Cara masuknya sisa lo Nyalain motor Terus naikin motor dulu aja Udah gitu aja Gampang banget Kalau misalkan motor saya nih Fiction om Bisa masuk om Bisa aja Tapi harus di towing dulu ya Hari ini bawa apa om Hari ini bawa GSX600 Pertanyaan kita Om kerja apa om Kerjanya kuli bangunan aja Kuli bangunan om Kuli bangunan bawa GSX600 om Oke om Boleh liat motornya om Boleh Oke guys Ini spesial Kuli bangunan beli GSX600 Oke guys Di belakang saya ini Ternyata mas Andi katanya kerjanya Tadi kerjanya apa mas Kuli bangunan Kuli bangunan bisa kebeli GSX600 ya Wah aduh gila Tapi kok bentuknya kayak GSX150 pak ya Ya ini emang GSX150 lele Saya modif fiber Sama karbon celup Wah luar biasa guys ya Kira-kira butuh berapa tahun mas Dari pekerjaan mas Bisa kebeli motor ini mas Ya itu juga saya gak tau Karena saya juga baru sadar kok Bisa punya motor kayak gini Tuh guys ya Jadi memang bener pure kerjanya kuli bangunan ya Iya kuliah bangunan Kita dari bawah sampai bisa ke atas seperti ini Tuh guys Jadi bayangin guys Kuli bangunan aja bisa beli Moge guys X600 guys Makanya ini bisa jadi motivasi buat semuanya ya Iya Jadi Jangan Berkecil hati Berkecil hati Tetap putus asa ya Tetaplah pesimis dan putus asa Itu jawaban ya Betul Luar biasa Itu adalah kata-kata yang indah yang ada di kuping saya Terima kasih mas Sama-sama Semoga termotivasi semuanya ya Iya terima kasih Semoga rezekinya sukses selalu Amin Polo riski juga ya Iya siap Pokoknya nanti minimal kalau bangun rumah saya bisa ngubungin mas ya Siap Oke siap-siap Nah guys ya kan Kuli bangunan sudah kita temukan disini ya kan Kita kira ada apa lagi ya pekerjaan yang bisa kita tanya Langsung kita lanjut ke scene berikut ini Oke Fitur standar 2 cuy Ya Allah Ini baru Kita udah beli Kita beli mahal-mahal Tapi kita gak akan rugi Karena ada standar 2 nya cuy Bayangin Oh iya bang Oh iya siap-siap Maaf bang Silahkan bang Boleh wawancara sebentar gak pak Ya dari konten belum riski pak Nah Masnya Udah biasa di scene sih mas Nah udah biasa sih Tadi temen saya Saya nemu Kuli bangunan Beli Kesek 600 Saya boleh tanya Mas Mas bawa motor apa mas Saya bawa IR6 Wah Kerjanya apa mas Saya biasanya jualan somai sih mas Jualan somai sih mas Jualan somai Jualan somai Jualan somai bisa beli Apa IR6 ya Boleh ngeliat motornya gak mas Oh iya itu Oh iya kita liat guys motornya guys Motornya ya Waduh luar biasa Jadi mas tadi kerjanya apa mas Jadi mas tadi kerjanya apa mas Jualan somai Jualan somai Oh daerah mana Jati jajar Iya jati jajar Oh jati jajar juga Wah gitu Nama somainya apa mas Somai racing Wah Somai racing Wah gila Haji gelombang itu dragon Tuh guys bayangin ya Berarti kita itu tidak boleh Apa ya Berkecil mimpi gitu ya Iya betul Apapun pekerjaannya Yang penting kita harus tetap semangat Tidak ada yang tidak mungkin Jadi walaupun kerjanya Tadi kerja tukang somai mas ya Tapi bisa beli Ini loh Kawasaki IR6 mas Ini harga berapa mas Kalau IR6 ini mas Murah sih mas Kalau yang udah pake Berembu-berembuan Nantah 80an lah 80.90 lah Bapak dragon gak tuh Iya kan Kerjanya jadi tukang somai Tapi bisa kebeli IR6 Harganya 80 jutaan ya Luar biasa Nah kira-kira kita tanya Siapa lagi ya Nanti kita temuin Thank you mas ya Makasih banyak Thank you banget Susah selalu jualannya mas Semoga makin lucu ya Makasih Oke nanti kita tanya lagi Kira-kira kerja apa lagi ya Oke kawan-kawan Di belakang kita nemu lagi Salah satu Mungkin yang bisa kita wawancara ya Permisi om Saya boleh wawancara Dari channel yang belum riski Oh iya Om Bawa kesini bawa motor apa om Bawa pandi gale Wah pandi gale om Waduh Kerjanya apa om Petani 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 Waduh boleh liat motornya gak om Oh iya boleh Boleh bawa gilisim Ini motor apa om Ninja Ini Ducati Panigale Waduh Ducati Panigale Tadi om kerjanya apa Sebagai petani sih Petani kangkung Petani kangkung Petani kangkung Petani kangkung Tuh guys ya Jadi jangan berkecil mimpi guys ya Petani kangkung aja bisa beli Ducati Panigale ya Amin Luar biasa Luar biasa Tetap semangat lah ya Bener Jadi banyak orang tuh kayak Ah orang-orang sensi tuh orang-orang kaya semua Enggak Enggak guys Enggak Enggak Konten ini ngebuktiin loh Ya kita ngebuktiin kalau memang basicnya disini bener-bener pejuang semua gitu loh Bener gak? Betul betul Jadi kita tetap harus Giat Pekat Bulat Yakin Udah itu aja sih Luar biasa mantap dragon Thank you banget ya Mas thank you banget udah bisa wawancara ya Sukses selalu Pokoknya rezekinya mantap dragon Oke terima kasih ya Waduh guys Bayangin guys Ducati guys Hasil dari jualan kangkung Waduh gimana nih Mantap gak guys Gila Haji Gilan Mutu Dragon guys Kalau kalian kayak gini gimana guys Kalian makin semangat gak Haji Gilan Mutu Dragon Ada Ducati lagi belakang kita guys Waduh guys Ducati guys Ducati guys Waduh Mantap dragon Oke mari bang Ya ya Kerjanya ya Tuh tadi ada kulit bangunan Ada tukang somai Ada petani kangkung Luar biasa Haji Gilan Mutu Dragon Kira-kira kita tanya lagi Ada gak yang bisa kita wawancarai ya Nanti kita lanjutin di simbolik Nah ini kita nemu mbak-mbak cuy Naik R6 Kira-kira kerjaannya apa ya mbak-mbak ini ya Kita langsung cek-cek-cek Gila bawa R6 bro Mantap dragon Misi mbak Mbak saya mau wawancara di channel Blorizky boleh gak Boleh Oh boleh Kira-kira mbak ke CNC naik apa mbak Naik R6 mbak Waduh motor mbak ini berarti ya Iya mbak motor saya mbak Mbak saya mau tanya Ini kan temen-temen pada selalu komen Kalau di SNC itu orang-orang berduit semua gitu Dan orang-orang yang emang terlahir kaya raya Enggak mbak juga Nah saya mau tanya kira-kira mbak kerjaannya apa mbak Di Miksu pak Di Miksu pak Di Miksu sebagai apa ya mbak Sebagai karyawan aja kita mbak Karyawan aja kita mbak Karyawan Miksu bawa R6 Tapi ini motor mingguan doang ya Iya motor mingguan aja kita mbak Iya motor mingguan aja kita mbak Waduh gila Cah Cah Ya kan Karyawan Miksu mingguan doang Tapi bawa R6 loh Hari-harian bawa apa Hari-hari kita bawa Matic aja lah pak Bawa Maticnya apa tuh Maticnya Pespa Matic Bayangin Maticnya aja Pespa Matic guys ya kan Aji gila temen-temen Dragon ya kan Minggunya pake R6 Waduh ya kan Hari-hari ku pake Pespa Matic Hari minggu ku pake R6 Anjay Temen-temen Dragon Thank you mbak ya Berarti emang gak pegal mbak Naik motor ini Enggak Di rumah ada tukang pijit pak Waduh tukang pijit ya Oh gitu mantap Dragon Ya itulah guys ya Semoga bisa jadi memotivasi Suaranya ya Jika untuk Dragon ya Kelihatan nih Apartemen Apartemen gitu suaranya Duit Duit gitu suaranya ya Luar biasa Oke nanti kita balik lagi Setelah konten-konten berikut ini Kira-kira kita tanya siapa lagi ya guys Kalau kalian seneng konten gini Kita langsung lanjut aja nanti di part 2 Pokoknya ya seperti itu guys ya Gak ada yang gak mungkin guys Mantap Dragon Makasih mbak ya Oh ya namanya siapa mbak? Ella pak Oke terima kasih ya Oke dadah Bang saya mau macara di konten Bloriski boleh gak bang? Oke siap Abang disensi bawa motor apa bang? Ini dong Apa tuh motor apa? JTX6 Buka ilm dulu boleh kalian? Woy ganteng nih guys ganteng Wah gila ganteng banget Motornya apa bang? JTX6R Waduh JTX6R Bang kira-kira abang kerjanya apa bang? Content Creator M&M Entertainment Ini baru make sense kayaknya Content Creator Beli JTX6R waktu dia? Hah? Waktu itu beli JTX6R dari hasil konten ya? Iya Waduh Sekitar di salah satu showroom Jual beli 160an Waduh gila Boleh motornya gak bang? Iya Waduh guys Motornya guys Kira-kira motor ini kenceng gak sih bang? Iya lumayan lah Kenapa milih JTX6R? Karena waktu itu gue ngefans sama Anak jalanan Waduh Minimal sinetron anak jalanan tolong lah Yang paling make sense waktu itu ya JTX6R Oh guys Jemur mana nih? Bang, mau ke Jepang Oh betul Sutradara anak jalanan mana nih? Kayaknya aduh masuk nih satu nih Gila motor dagun Oke jadi gitu aja guys Thank you banget Bang thank you ya bang ya Udah masuk-masuk melalui Gila ganteng banget Lu dimana lu dimana sekarang? Gak tau dulu bang Gak tau Gue kerja-kerja Tadi gue nanya itu Yang kerjanya apa? Kerjanya apa? Nah kawan-kawan Jadi gak ada yang gak mungkin kan Kalau misalkan kalian ada yang berstatement Wah kayaknya kalau kesanasi itu Orang-orang berduit semua gitu Enggak cuy Ada yang bener-bener orangnya Basic tapi dia punya usaha cuy Jadi semoga kedepannya itu Bisa jadi motivasi Motivasi kalian semua gitu loh Kalau ya minimal Ya buka usaha sih kayaknya Gitu Dari cara pandang pikir gue ya Orang-orang disini rata-rata punya usaha cuy Jadi kalau misalkan memang Pengen punya motor kayak gini Bikirin dari sekarang Usaha apa yang bisa Ngebuat gue kedepannya bisa beli moge Gitu Ya kayak yang baru sih kan Usahanya gak ada ya kan Tapi kerja-kerja-kerja Kerja-kerja 2016-2017-2019 4 tahun nabung ya kan Nyisihin 10.000 rupiah Kalau ada tambahan Tambahannya kan Alhamdulillah gitu kan DP 70 juta Waktu itu ngangsur beli motor ini Wah luar biasa Berdarah-darah Satu tahun ngelunasin guys Waduh aja Glamato Dragon ya kan Pokoknya ya minimal Kerja-kerja-kerja Oke So gitu aja konten kali ini Seperti apa keseruannya Nanti kalau misalkan kalian suka Suka sama konten kayak gini Kita langsung cek-kidot ke Konten-konten berikutnya Bang review-review lagi Orang-orang sensinya Punya motor bang Oke Oke So Mata Dragon Jangan lupa subscribe Share channel yang belum riski ya Minimal maksimal Mandilah Sleba senggoldong Sleba senggoldong